Intro Nanti ya, kalau kita sudah mulai menerapkan pola-pola sehat yang diajar kenal Quran dan sunnah-sunnah Nabi ataupun kita lihat bagaimana teknologi mengajarkan maka akan sangat mudah sebenarnya tapi nanti kalau sudah kita jalani ini maka sebelah ini mungkin di depan saya ini ada buah ada apel, ada pisang, ada anggur, ada jambu ini kan buah-buahan yang insya Allah sehat tapi nanti kalau Bapak Ibu sudah memahami bahwa sebenarnya ruhnya kita, kolbunya kita, jiwanya kita itu dia sebenarnya tidak butuh-butuh banget dengan beginian yang dia butuhkan adalah lebih banyak kebaikan dari amal ibadah yang kita kerjakan sebagaimana raganya kita membutuhkan mereka maka kolbunya kita jauh lebih memerlukan nutrisi ya, nutrisi itu kita dapatkan dari mana? dari perintah-perintah Allah semua syariat yang Allah perintahkan dan Nabi SAW contohkan kepada kita semuanya bikin sehat tapi kita tidak mengerjakannya untuk sehat kita mengerjakannya karena untuk taat karena ketaatan, kewajiban kita kepada Allah maka, ya lagi disampaikan kalau mungkin Anda yang mungkin bikin makanan-makanan sehat mungkin ada mie sehat atau mungkin apa itu namanya ya macam-macam lah teragam jenisnya itu kelezatan yang kita ketika memakan itu tidak bisa atau mungkin hanya sedikit saja dibandingkan dengan kelezatan dan kenikmatan kita solat malam itu poinnya kelezatan kita katakanlah dalam makan-makan buah, sayur sehat, segala macam tadi itu tidak bisa dibandingkan dengan kelezatan ketika seorang itu solat wajib katakanlah karena itu adalah nutrisi atau gizi kolbunya maka kalau kita lihat manusia atau mungkin kita bercermin pada diri kita manusia ini kan diinstal Allah tanda kutip dengan nafsu sehingga kita kalau dia bisa menahan hawa nafsunya dia jauh lebih mulia dari malaikat tapi kalau dia tidak mampu menahan hawa nafsunya dia lebih rendah dari binatang kalau kita bapak-bapak sekalian diberi pilihan Allah atau diberi pilihan untuk makan sama tidak makan saya yakin anda saya akan pilihnya yang makan karena kita ada nafsu kan tinggal nanti makan yang kita makan itu sehat atau tidak segala macam itulah tapi sebenarnya Allah subhanahu sudah tahu karena Allah yang menciptakan kita maka karena manusia itu hobinya makan hobinya makan hobinya memuaskan hawa nafsunya maka akhirnya Allah suruh stop makan tadi ya Allah perintahkan makan tadi untuk di stop tapi karena Allah perintahkan maka Allah kasih pahala disitu maka ada namanya puasa Ramadan gitu kan? kalian lihat urutannya puasa Ramadan kalau kita lihat dulu sekalian dari bagaimana konsep akoptosis atau bunuh dirinya sel sel kita itu dia bunuh diri terprogram di waktu kurang lebih 11 sampai 14 hari kalau kita ambil tengahnya 12 maka akan ketemu 365 dibagi 12 akan ketemu 30 maka konsepnya apa? muslim tidak muslim dia beriman atau tidak beriman kepada Allah dalam satu tahun dia wajib puasa 30 hari itu konsepnya karena satu tahunnya 365 hari itu dahsyatnya Islam karena digunakan atau dijadikan Allah sebagai sarana untuk melawan hawa nafsunya maka Allah kasih pahala yang luar biasa disitu tapi sayangnya manusia tidak memanfaatkan itu manusia yang disiptakan Allah ini tidak memanfaatkan katalah puasa Ramadan tadi sebagai salah satu bentuk pembersihan jiwa dengan cara tidak banyak makan malah justru terbalik Ramadan tidak jauh beda dengan 11 bulan yang lain malah justru malah Ramadan Indonesia justru malah angka inflasinya tinggi betul? sibuk makan dengan siapa buka dengan siapa bukber dengan siapa nanti besok hari katalah ketemu siapa lagi untuk makan bersama bukber segala macam tapi satu jus Al-Quran pun tak sempat dia baca kenapa begitu? karena dia belum merasakan kenikmatan dalam ibadah tadi kalau Anda Bapak Ibu saya tanya misalkan yang sudah pernah haji atau umroh ditanya mau lagi gak haji atau umroh maka pasti jawabannya pengen pasti pengen lagi haji dan umroh kan tapi kenapa kita tidak bisa merasakan kenikmatan itu ya kalau mungkin pertanyaan itu kenapa gak mau juga bangun malam tiap sebagaimana Anda merasakan kenikmatan umroh tadi kenapa tidak merasakan kenikmatan membaca Quran kenapa kenapa banyak kenapa artinya apa? kita mungkin belum masuk ke dalam Islam secara keseluruhan itu sebabnya dalam Islam konsep yang sebenarnya sehat itu bukan bukan fisiknya yang sehat kata Nabi SAW dalam tubuh kita terdapat segumpal daging itu sering banget denger hadis itu kalau baik baik semua jahat apa rusak dia rusaklah semua badan jadi fisiknya dulu fisik itu akan mengikuti kolbunya fisik akan mengikuti kolbunya jadi kalau kolbunya sehat fisik pasti mengikut nah masalahnya sekarang udah kolbunya gak sehat makanan gak sehat minuman gak sehat tontonan gak sehat kelakuan atau gaul sama orang gak sehat hancur kan dan itu kehancuran itu baru sekalian subhanallah dimulai dari mana justru malah dimulai sejak wanita atau laki-laki itu sebelum menikah ini salah satu yang saya sering banget pesan begini bagi anda mungkin dari khuan atau akhwat disini yang belum menikah mulai sekarang kalau kita bicara tentang generasi emas Islam atau peradaban sehat ke depan itu kita tidak akan bisa wujudkan kalau tiap harinya masih penuh dengan makanan-makanan masih penuh dengan minuman-minuman yang gak sehat yang dimasukkan ke dalam rahim atau dalam tubuh kita laki-laki atau perempuan tadi yang itu nanti akan membentuk gen dari anak yang akan dia hasilkan dari keturunan tadi tidak heran nyaman sekarang kalau mungkin bapak ibu lihat kasus-kasus LGBT lesbian salah satu kak itu tuh saya pernah sempat diskusi dengan seorang teman subhanallah ternyata kasus atau mungkin kelakuan atau perangai orang lesbian itu dimulai saat ibunya hamil jadi wanita itu kalau lagi hamilnya stres kalau dia hamilnya stres maka anak yang dihasilkan nanti kalau dia perempuan akan menjadi perempuan yang maskulin dan itu ciri-ciri atau cikal bakal lesbian sama juga dengan laki-laki laki-laki nanti akan kecenderungannya akan menjadi laki-laki yang feminin gitu seperti itu jadi mulanya saat dari kandungan dan sebelum kandungan sudah dimulai kita lihat zaman sekarang kita gak perlulah bicara apa namanya bicara kalau lah mungkin suatu hari kelak ada perintah untuk berjihad membela agama segala macam kalau lah nanti ada perintah itu yang kita diminta untuk mengorbankan jiwa kita raga kita segala macam dikorbankan ini bagaimana cerita mau berjihad seperti itu kalau seandainya bangun malam aja susah ngaji aja susah azan sudah terdengar gak mau juga datang ke masjid sholat rawatib masih pelit sholat duha masih segitu aja sedekah dari dulu segitu-gitu aja gak bisa kita cerita tentang generasi tangguh itu sekalian dan itu dimulai dari apa? pastinya dimulai dari kolbu yang sehat kolbu yang sehat dimulai dari apa? dari ibadah yang benar ibadah yang mengikuti petunjuk Al-Quran dan contoh-contoh dari Nabi AS itu kata kuncinya dan itu dimulai dari apa? dari mendidik hati kita menjaga hati kita dan jangan banyak mengucapkan hal-hal yang buruk ternyata saya sempat waktu dalam penjagaan sini membaca satu tulisan di sebuah akun itu ternyata ilmuwan-ilmuwan Rusia itu ternyata meneliti bahwa ternyata gennya manusia itu ketika manusianya menyebutkan atau menyampaikan kata-kata yang buruk itu ternyata ngefek ke gennya apakah ada petunjuk Nabi tentang ini? ada kata Nabi apa? bicara yang baik kalau gak diem jadi semua kebutuhan hidup kita ini itu sudah jelaskan dengan sangat-sangat sempurna oleh Nabi kita oleh salatu wassalam ikuti saja waktunya tidur tidur waktunya makan makan waktunya olahraga olahraga waktunya kerja kerja jangan waktu tidur malah bekerja sering saya sampaikan olahraga itu gak cocok malam-malam kalau mau olahraga ya waktu siang pagi dari mulai matahari terbit sampai matahari tenggelam makan paling baik kapan? justru makan paling baik itu sebelum matahari tenggelam adopsi saya atau saya menganalisa kata buruk saya dari mana? dari surat anabah kata Allah apa? wajanala ilalibasa jadi malam itu kami jadikan sebagai waktu istirahat istirahat itu harus relax malah bukan justru malah jangan banyak aktivitas perutnya jangan banyak aktivitas pikiran jangan banyak sibuk saja dengan pola atau mungkin istirahat tadi itu yang Allah ajarkan kepada kita itu semua dilanggar terus kenapa apa yang terjadi pasti akan muncul masalah contoh tadi kita bicara Ramadan jadi kan bulan detoksifikasi satu bulan pun disuruh kita bersih-bersih badan tapi kenyataannya ketika Ramadan apa yang dimakan? semua masuk kan? biasanya bukanya pakai apa? pakai kurma satu butir sisanya? akhirnya apa? tubuhnya ngeluh apalagi saya sampaikan makanan bapak sekalian kan makanan itu gini kalau kita bahas katakanlah tentang kurma kurma ini kan makanan sebenarnya kan pasti makanan kurma ini kan ada pohonnya pohonnya gitu kan tinggi ada yang pendek gitu-gitulah pohon ini atau kurma ini mendapatkan apa itu namanya tercipta kemudian dari proses protosintesis penyerbukan segala macam lah kemudian artinya dalam pohon kurma ini atau dalam buah kurma ini kita mendapatkan energi dari matahari kurma ini mengandung energi dari matahari orang yang makan energi ini dari matahari yang disitu tercipta glukosa atau gula dan oksigen dari proses itu protosintesis tadi maka manusia yang makannya akhirnya berenergi konsepnya begitu kan tapi kenapa banyak orang yang sekarang terutama dengan makanan-makanan tertentu habis makan justru malah mengantuk tidak berenergi tidak bergairah malah tubuhnya keletihan betul karena yang dimakan sudah habis sebagian besar bahan-bahan penting gizinya akibat proses pengolahan akibat proses tambahan-tambahan bahan-bahan sintetik disitu ya maka sebenarnya kalau kita pelajari bahwa sekalian mengobati badan itu gampang sebenarnya mengobati badan itu gampang caranya gimana kembali ke makanan-makanan kita yang sebenarnya orang tua kita jamal sudah mengajarkan itu kalau kita lihat coba lihat coba lihat piringnya orang tua kita dulu waktu mereka sarapan pagi isinya ada gorengan gak gak ada loh gorengan ada nasi goreng gak mereka makan gak ada apa yang mereka makan dia kan tuh udah tau tuh terus akhirnya anda kan lahir dari mereka kan mereka sehat gak sehat insya Allah sehat semoga kau jaga orang tua kita mereka minum minuman yang gula-gula gitu gak tehnya tawar kopi pahit kan gitu coba dicontoh itu jangan ikutin ala-ala sekarang ini yang pagi biasanya saya gak tau tadi tadi barusan terbang dari Dumai kesini saya tanya orang Dumai sarapannya apa disini apa lontong kok merasa tersipu-sipu gitu sih lontong sehat gak yang saya tanya sehat atau tidak jangan jawab enak tolong jangan dipelintir pertanyaan lontong sehat enggak kembali ke persepsi masing-masing dok benak aja baik kita cerita dulu tentang bahan makanan anda mau coba silahkan coba setiap hari ya adalah katang si A sama si B kalau mau coba-cobain riset sederhana si A sama si B ini A ini pagi siang malam makan gula pasir 2 sendok makan si A berarti sehari dia makan berapa 6 sendok makan gula pasir B dia gak makan gula dia gak makan gula pasir tapi dia setiap hari itu paginya minum air tebu 2 sendok siang 2 sendok malam 2 sendok menurut anda kira-kira yang bakal bermasalah badannya yang mana yang A kan kenapa karena gulanya padahal kan gulanya dari gulanya dari tebu kan padahal gula pasir dari gula tebu bedanya dimana karena dari awalnya tebu tadi kemudian diproses dipanaskan diputihkan segala macam sehingga jadilah gula yang gak ada lagi teman-temannya gula tebu tadi atau tebu tadi yang didapatkan pada gula pasir dan di gula pasir sisanya cuman namanya gula sederhana itu konsepnya semakin banyak gula sederhana yang masuk ke badan kita maka dia akan berubah menjadi lemak paham ya jadi sekarang kalau anda tanya kalau saya tanya kepada bapak ibu sekalian teman-teman apakah bapak ibu makan jeruan tiap hari mungkin enggak tapi pertanyaannya apakah anda makan lemak tiap hari kemungkinan besar iya dari mana dari gula sederhana tadi gitu ya dari gula sederhana tadi sehingga apa gula yang gak kepake dalam tubuh kita lama-lama dia akan berubah menjadi lemak dari mana sumbernya pertama nasi putih itu kan gula sederhana gula kompleknya nasi putih itu dari mana dari berasnya yang awal yang Allah ciptakan Allah jadikan beras tadi itu ada pembungkusnya oke yang makan pembungkusnya siapa ayam makanya anda tidak pernah lihat ayam karena diabetes manusianya makan gulanya jadi ayamnya itu lagi manusia kalau udah gulanya berlebihan dalam tubuh kita apa yang terjadi jadi lemak kalau udah mulai lemak berlebihan maka tubuhnya akan meradang terus nyeri sendi pusing macam-macam lah kalau gak fit ngantuan pagi ngantuk siang ngantuk malam ngantuk terus kapan bangunnya baru datang kerja udah ngantuk padahal kalau mau diubah gampang kita akan bahas nanti cara mengubahnya yang pertama itu yang kedua dari gula pasirnya jadi yang pertama dari nasi putih kan kita saya tidak melarang anda makan karbohidrat tapi kalau makan karbohidrat makalah karbohidrat yang komplek jelas ya tapi bukan karbo yang sederhana kayak nasi tadi itu aja pesannya kita tetap butuh karbohidrat ibu-ibu jangan gak makan karbo nanti mensnya bermasalah oke itu yang pertama yang ketiga apa tadi ada nasi putih yang kedua dari gula pasirnya yang ketiga dari tepung tepung-tepungan ya di depan ini untuk sekalian ini ada makanan ada kue tapi kue ini bukan dari tepung bukan dari tepung terigu tapi dia dibuat dari tepung apa namanya pisang pisang langsung dari pisang diaduk ya jadi sebenarnya nanti kalau sudah ngerti konsep-konsep yang saya sampaikan ini ini sebenarnya peluang-peluang usahanya besarnya luar biasa serius tadi saya masya Allah ke restoran tidak tidak ada promosi atau apapun tapi ini saya mengajak anda untuk ayo kalau yang punya kemampuan bikin kuliner sehat bikin kuliner sehat jadi saya ke restoran green smoothies di jalan pinang nomor 28A sampai hafal yang buat itu masya Allah disitu kalau bahasa saya makannya tanpa was-was karena gak ada gula pasir gak ada nasi putih gak ada minyak gak ada tepung piring ada buat makannya piringnya aja oke nah jadi bos kalian empat hal tadi bos kalian terutama nih saya pesan kepada bapak-bapak yang maaf perutnya laki-laki yang maaf semoga tersinggung harapannya dengan tersinggung itu tergerak gitu untuk berubah kemarin saya ada satu hari ngisi di masjid BNI Syariah di Jakarta subhanallah ada bapak gitu kan saya ngomong begini dua bulan kemudian dia jumpai saya lagi dia bilang dokter masyarakat sekarang saya sudah turun hampir 20 kilo berat-beratnya saya lihat wajahnya glowing bercahaya tapi ternyata dibawa lampu enggak lah tapi yang jelas kalau kita udah lemaknya sudah gak banyak sekalian memang akan bercahaya sendiri bahkan nanti ya nanti kalau sudah dimakan itu penuh dengan antioksidan ubannya akan menghitam kembali kalau belum waktunya putih dia akan menghitam kembali gak percaya saya pernah ceritakan bahwa ada satu pasien saya ya jama'ah gitu kan dia ibu-ibu umur 43 tahun subhanallah dia kena otoimun kemudian makanlah obat ya obat-obat steroid lalu selama 5 tahun itu dia tidak mens gara-gara obat tadi kemudian ketemu saya dan dia baca-baca posingan saya gak ada 3 bulan kemudian 3 bulan dia terapkan itu dan dia minum serai segala macam simple-simple aja lah 3 bulan kemudian dia mens lagi kalau belum waktunya menopos dia akan balik lagi tubuh kita itu bisa reverse bisa balik dia tenang aja apalagi nih bapak-bapak tadi saya katakan yang maaf perutnya membesar ke depan tadi itu gak ada gak saya ngomong buncit anda lihat maaf laki-laki yang buncit itu seksi gak sih menurut seksi enggak ya dari belakang juga enggak anda bisa lihat dia seksi itu kalau anda tutup mata jadi laki-laki itu yang sterek gitu kan badannya perkasa tidak hanya perkasa di badan tapi sama isi juga perkasa oh gitu loh baru saja kumpul sama isi udah bang gak apa isinya lo maluin ya kemarin saya sempat ngisi di Jakarta itu salah satu sahabat disitu cerita itu kan dok bener kata dokter dia bilang apa nyata ketika kita mulai hidup sehat itu nyata hasrat maaf seksual hubungan seorang itu meningkatnya luar biasa jadi obat kuatnya laki-laki itu hidup sehat itu aja sebenarnya gak perlu berbagai macam apa namanya obat-obat ini itu ngapain juga obat kuatnya hidup sehat dan mulai kontrol makanan nah ini saya ajarin ilmunya ilmu itu ya ilmu memuaskan istri biasa kan pembahasannya perempuan terus sekarang ini lagi-lagi terus kayak bapak-bapak ini saya ajarin cara menguatkan otot ininya otot perut sama otot panggulnya waktu anda pipis waktu pipis maaf malir gitu tahan jadi anda yang ngatur dia untuk keluar keluar bukan dimasukin lagi bukan gak bisa masuk masuk saya itu waktu keluar terus gitu kan mau keluar lagi tahan itu diulangi sampai 10 kali waktu pipis nanti lama-lama nanti maaf waktu kita yang bapak-bapak tadi itu ejakulasi dia bisa tahan dan itu nanti kalau ditarik ke depan lagi adalah bisa dimulai saat laki-laki itu bisa menahan laparnya hunger atau lapar adalah elemen pertama kedisiplinan diri kita kalau kita bisa ngatur lapar kontrol lapar kontrol makan kontrol minum kita bisa kontrol yang lain itu kita kuncinya nanti kalau anda lagi kondangan ya ke kondangan biasanya banyak makanan tuh nah coba datang ke sana kokus cuma makan buah sama air putih ya makan buah sama air putih aja toh anda sudah sering kok sebab saya tanya jujur aja sudah berapa tahun kita hidup sehat andalah ada setahun 6 bulan 3 bulan 1 bulan terus kapan kapan lagi mau mulai dan bagi kita harusnya saya sampaikan hidup sehat itu tidak untuk gagah-gagahan kalau kita diniatkan karena Allah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah sebagai bentuk ketaatan kita maka nanti anda makan kurma ya Allah semoga dengan kurma ini badanku sehat anda dapat pahala ya Allah kau meninggalkan yang gak sehat-sehat ini karena engkau dapat pahala juga dan kita sudah tahu kok mana sehat mana gak sehat betul? sekarang saya tanya nasi goreng sehat gak? sehat? yakin? kapan mau ninggalin? hari ini ya nanti kita lihat anda makan apa malam ini nanti ada yang bagi ulang dokter maaf dokter ini apa sih nanti penjualan si goreng gimana? nasibnya sejak kapan anda dilantik menjadi malaikat pengatur rezeki? tenang aja pak bu tenang jangan-jangan jangan baperan orang baperan itu tanda kurang kurang buah kurang sayur kurang enzim kurang bahagia baperan terus kebanyakan minyak kebanyakan tepung jadi baperan maka sering saya bilang salah satu tanda orang baperan itu salah satu tanda orang baperan apa? gampang banget life group baper dia ngomong sedikit ngomong sedikit udah hidup di hutan aja kalau anda ketemu dengan orang baperan itu ajak dia makan rujak buah nanti moodnya akan berubah ini serius loh ini karena buah-buahan tadi memang terutama beberapa jenis buah kayak pisang pisang ini subhanallah dia mengandung bahan baku yang kita gunakan untuk dia mengandung bahan baku yang bisa membantu tubuh untuk membuat lebih banyak hormon bahagia pisang bagaimana mau bahagia bagi-bagi makannya apa gula lagi ya dan paling luar biasa pisang itu buat sekalian dia si apa bahan baku hormon tadi letaknya ada pada dagingnya ini letaknya kalau kita baca nanti kalau anda baca risetnya ternyata subhanallah riset itu menjelaskan bahwa ternyata yang nomor dua yang tertinggi bahan baku untuk hormon bahagia itu letaknya ada pada kulit serius maka memang makan pisang itu kulitnya cuman kan kita gak lazim kan kita gak lazim makan pisang sama kulit caranya gimana udah potong aja ujungnya blender semua coba deh jadi bubur bubur pisang kan makan itu pagi-pagi nanti anda akan happy betul sama makan kurma tambah sedikit kurma tambah sedikit minyak zaitun cukup sampai siang sampai malam sampai sore makan insyaallah kenapa kita udah banyak kelebihan cadangan energi percayalah betul gak tandanya orang kelebihan energi itu apa pegang aja pinggangnya kalau banyak lipetan jangan dipegang serang akhir akhirnya yang ditunjukin fokusnya cutting di cut itu ibu kasihan bener berdiri itu gak ada tanpa duduk ya coba diituin dikasih tanpa duduk duduk lah bu terlalu bahagia hanya habis makan rujak makanya kalau kita biasa makan nasi nasi yang nasi penuh dengan gulai santan segala macam tadi itu habis makan biasanya kan ngantuk kan kenapa karena nasi tadi susah dicerna badan kita kalau susah dicerna tubuh minta rehat untuk break dulu lah biar buat enzim yang baru coba deh anda kalau kita bandingkan dengan kita biasanya makan apa makan rujak atau buah gak ngantuk karena dia penuh dengan tadi enzimnya banyak mineral banyak segala macam cukup banyak living food kalau bahasa saya makanya mari kita mulai hari ini jadikan tubuh kita ini dapat asupan yang terbaik ada seorang yang pernah bertanya kepada Nabi kalau saya punya satu dinar apa kepada siapa aku harus sedekahkan kata orang itu terus Nabi bilang bersedekahlah kepada dirimu sendiri maksudnya apa beri yang terbaik kepada kita jadi mulai sekarang misalkan saya bilang kacang almon makan kacang almon langsung bilang mahal gitu kan jangan nge-pair dengan kacang almon itu udah takut gitu kan gimana sama nanti sama musuh-musuh Islam ya nah saya ajarin caranya supaya membina hati membina fikiran supaya kita tuh positif dominan positifnya baik saya cerita sedikit pernah gitu kan saya pengen beli jam jam itu menurut saya cukup mahal harganya gitu kan berapa juta tapi saya merasa kalau saya pakai jamin insya Allah mungkin bertambah lah kegantengan saya mungkin asumsi saya begitulah asumsi subjektif gak apa-apa lah kan apalagi muji kita kan lantas akhirnya waktu saya ketemu jamin itu saya bilang saya bagaimana mau beli terus langsung saya ingat dalam hati saya tinggal minta sama Allah saya bilang sama Allah ya Allah tolong murahkan jamin untuk saya dalam hati sama doa gitu kan tolong murahkan jamin untuk saya gak lama kemudian berapa bulan kemudian jam itu bisa saya beli wow masya Allah bahagian luar biasa yang bisa beli barang kayak begitu kan tapi begitu Allah menguji kita teman-teman sekalian Allah menguji kita kalau kita ada sesuatu yang kita berlebihan tanda kutip disitu maka Allah kasih teguran ya saya itu gak berlebihan tapi ya seneng aja gitu kan kalau ada orang panya dokter jam berapa buah gitu contohnya orang ketonjok gitu kan nah suatu hari nih bagaimana kita mendidik hati supaya kita menjaga makanan nanti bisa lalu akhirnya saya pergilah ke waktu satu tempat gitu kan di daerah Sumatera juga lalu akhirnya saya lagi turun pesawat nunggu panitia sholat di musholah sholat duha gitu kan terus di waktu saya sholat itu samping saya itu ada bapak supir taksi dia sholat duha dengan khusyuk gitu saya sudah selesai saya baca Quran bapak ibu tahu apa surat yang saya baca saat itu surat itu bunyinya sebentar bunyi ayatnya atau api dan kamu tidak akan sampai pada kebajikan yang sempurna hingga kamu mengimfakan apa yang paling kamu cintai paham maksudnya disuruh ngapain apa yang disuruh ngapain apa yang disuruh ngapain saya tanya itu surat apa ha Ali Imran surat ayat berapa bunyinya apa anda bisa membunyikan ayatnya lantana lu lantana lul birrahatta tunfiku mimma tuhibbun wa ma tunfiku min syain fa inna allaha bihalim ada lagi? mau? saya kasih idea loh saya bawa Quran terusin ayat ini kamtaroku min jannatin wawiyun call a friend hewat inna allaha yudkhilu allazina amanu wa amilu salihati jannatin tajri min tahti al-hanar yuhallawna fiha min asawira min zahabi waluluwa walibasuhum fiha harir terusan pura-pura mikir aja jangan diem hewat kul huwa-llahu ahad siapa menerusin? oh cepet tapi kasih lah dia pak masya Allah masih keliatan kan? masih alhamdulillah terusin lagi nih ada Qurannya 5 kemarin saya minta teman dari Saudi dia pulang saya mau kasih hadiah memang buat anda akhir selanjutnya koff terus terus? oh syah Allah dapat pisang satu pak biar makin bahagia ada tiga lagi sebelum nanti kita lanjutkan kulau subiro binas ketahuan kalau imam di rumah gitu kan surat tajuk sama istrinya gitu kan abang kok kul-kul terus bang ini gampang ini gampang ini jadi rupa humul lazina yakuluna latunfiku ala man inda rasulillahi hatta tanfaddu satu lagi masya Allah sudah dapat tahu gak? pul-kul dapat jambu sama Quran pak itu jadi kalau kita itu kalau orang-orang barat itu punya engkring-engkring gata dia kan motivasi-motivasi motivasi kita itu Al-Quran ya jadikan Al-Quran itu sebagai ibarat kata sahabatnya kita lah kenapa orang-orang pengapal Quran itu tidak dimakan bumi jasadnya karena Al-Quran tadi menghentikan proses membusukan dalam badannya betul? seperti itu Al-Quran itu ayat-ayatnya ngalir ibarat kata itu dalam tubuhnya dan menyetop semua yang buruk-buruk di situ maka jadi kalau boleh saya katakan kalau mau mulai hidup sehat mulai dari apa? hafalkan Quran hafalkan Quran dan nikmatnya luar biasa nanti apa? dia akan mencegah seseorang itu yang gak halal dia tidak akan memakan yang gak toyib dia tidak akan memakan yang berlebihan dia tidak mau kenapa? dia punya semua sumber-sumber motivasinya dalam dirinya dari Al-Quran tadi Masya Allah dan nikmati Quran saya itu gak habis pikir ada orang bisa menangis ketika mendengarkan musik-musik instrumen-instrumen syahdu tapi satu ayat Al-Quran dibacakan surat-surat tentang kiamat tak juga satu air mata menetes mengalir di matanya musibah ini buat sekalian itu sebabnya ada yang pernah bertanya kepada Nabi S.A.W. biar Rasulullah kenapa engkau mulai beruban? kata Nabi karena beberapa surat ini salah satunya adalah surat khud surat inshikok surat takwir membuat ubah Nabi muncul karena sangking takutnya Nabi kepada Allah melalui ayat-ayat tadi maka lagi jogging dengerin Quran lagi masak dengerin Quran di mobil dengerin Quran cari kori-kori atau pembaca Quran yang bagus-bagus yang membuat Anda senang banyak sekarang sehingga nanti apa? Al-Quran tadi yang menjadi sahabat kita dikit-dikit Quran dikit-dikit Quran lihat air lihat air gitu kan kita lihatnya lihat Allah disitu lihat bunga lihat pohon contoh kita lihat pohon pohon coba sebutkan ayat pohon kalimat pohon dalam Al-Quran lewat coba sebutkan sate padang paling enak di Pekan Baru pahu dia ada ayatnya surat Ibrahim alam tara kaifadaraballahu masalan kalimatan taibata kasajaratin taiba terusan Bapak kayak mau jawab gitu asluha sabitu paru'abis sama Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik kalimat yang baik itu kata Allah seperti apa? seperti pohon yang baik pohon itu akarnya nuncep ke dalam bumi batangnya daunnya buahnya semua berbuah dengan izin robnya sesuai dengan musimnya seperti itu ya maka saya katakan tadi mulailah kita ya sehat tadi dengan sehatnya kolbu baik kita kembali kembali ke tadi sebelum bagi-bagi Quran tadi oh jam oh jam lupa akhirnya jam itu kasih bu Pak ke Bapak tadi saya kasih nothing tulus lah kenapa juga kalau Anda mau sehat jangan ada keterikatan sama dunia itu kata kuncinya jangan ada keterikatan sama dunia sebagaimana kita memasukkan uang 2000 rupiah ke dalam apa kencelengan masjid kencelengan apa maka uang 100 ribu uang 200 ribu uang sejuta uang 5 juta 10 juta berapapun uangnya sama ringan dengan ini gak ada bedanya baru kita akan merasakan kenikmatan dalam beribadah gitu jadi kencelengan itu ketika lewat jangan lagi masukkan 2000 udah 2000 tutup tangan lagi ngapain biaya operasional malaikat mahal sekarang gak cukup 2000 2000 minta rejeki jodoh harta banyak betul minta 2000 gak cukup padahal dia mampu ya gitu loh jangan pelit sama Allah ya termasuk juga tadi sedekah buat diri sendiri maka mulai sekarang kalau ada sesuatu yang Anda pengen beli langsung minta sama Allah itu pesannya sebenarnya jangan takut gitu kan ini kacang almon saja takut pistachio harganya 590 ribu kalau Anda pengen beli minta sama Allah tinggal adahkan ya buka angka tangan Anda ngomong ya Allah saya ingin makan pistachio biar bersedekah yang baik ke badan saya Allah akan kasih kadang aja gitu ya jadi dalam kamus kita gak ada lagi kata mahal siap gak usah digitu sih tinggal minta kan doa kan Allah akan kasih itu sekalian baik jadi mulai sekarang mari kita niatkan hidup siap ini dalam rangka ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala bukan untuk lifestyle bukan untuk gaya hidup ngapain juga banyak ibadah-ibadah yang kita lakukan baru sekarang lagi-lagi dia butuh apa dia butuh apa ya fisik yang kuat gitu lah makanya kalau mungkin bapak-bapak disini kan di PLN PLN itu kan ada gardu-gardunya ada kabel-kabelnya saya gak paham lah itu kan perlu perawatan perlu dilihat perlu diservis kayak motor kayak mobil lah gitu kan manusia juga sama ada 30 hari ada 6 hari ada 2 hari ada 3 hari sebulan kuasa-kuasa itu kan itulah bentuk apa ya bentuk perbaikan atau servisnya badan kita yang Allah ciptakan Allah buat kata-kala syariat itu untuk membuat kita sehat gitu loh jadi kalau kita pakai itu berusia lain maka sebenarnya umat Islam harusnya menjadi umat yang paling sehat karena semua syariat yang Allah berikan kepada kita melalui lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu semuanya menyehatkan harusnya tapi tadi saya katakan tadi tanya tadi misalkan tadi nasi goreng nasi goreng sehat gak? kita tahu nasi goreng gak sehat kenapa dimakan? karena enak ya kan? kalau terus merus enak yang menjadi alasannya kita maka berarti kita lebih mengedepankan hawa nafsu kita udah tahu gak sehat masih dimakan terus nanti para penjual nasi goreng gimana? kalau kita gak makan nasi goreng tenang dia akan berubah jualannya menunya akan berubah dia ajakkan jualan buah jualan sayur jualan apa gitu kan termasuk abang-abang jual gorengan pernah suatu hari kajian dimana di Batam gitu kan kalau gak salah ada bapak-bapak tanya dok maaf setelah saya dengar kajian dokter dia ngangkuh dia penjual gorengan terus saya jadi berpikir jualan gorengan kata dia begitu saya salur sama orang kayak begini kenapa? dia mau berubah ya terus saya bilang ya kalau bapak ini jadi mata penjaraan bapak utama janganlah untuk stop tapi coba pelajarin apa kira-kira yang bisa bapak jual niatkan untuk memenuhi hajat komuslimin atau orang lain menjual makanan atau produk sehat banyak sebenarnya tidak mesti jualan kayak begituan kalau kita gak makan lagi kan mereka juga gak jual mau jual gimana akhirnya mereka jual ubi rebus singkong rebus kacang rebus kan gitu kan gimana sekarang kita mau dimana-mana makanan gak sehat yang versi indonesianya makanan-makanan tinggi kalori tinggi minyak yang versi baratnya makanan-makanan fast food gitu loh hati-hati dengan fast food terutama daging-daging olahannya dan tepung-tepungnya laki-laki itu betul sekalian kalau sudah maaf payudaranya membesar yang kita di dalam medis namanya ginecomastia itu biasanya dalam makanan dia banyak mengandung hormon hormon terutama hormon perempuan hati-hati kalau laki-laki sudah maaf payudaranya seperti maaf perempuan itu sudah terlalu banyak makanan yang dia asuk yang mengandung hormon-hormon tadi jangan dipegang pula Tuhan la ilaha illallah tolonglah nanti saja lihat deman kaca sekarang analisa dengerin dulu ya gitu ya dan tidak hanya itu sekalian makanan-makanan yang tinggi santan tinggi gula tinggi segala macam yang tinggi-tinggi yang miskin nutrisi itu juga menyebabkan itu sebenarnya kalau ada slide saya rampilin tuh makanannya jadi siapa yang sering kita makan tiap hari hati-hati dengan bukan hati-hati eh nama makanannya apa ya nasi padang nasi padang gak salah gak keliru orang padang di jaman dulu makan nasi padang betul? gak salah mereka coba lihat orang-orang padang jaman dulu badannya kayak apa kekar-kekar kenapa kekar-kekar bukan karena abis mereka makan mereka beladang becangkul betani naik sepeda jalan segala macam kita kayak motor handphone akhirnya apa kalori in sama kalori outnya kalori masuk sama kalori keluar gak berimbang banyak kalori masuk gitu loh sehingga apa membesar semua perut besar pinggang besar badan yang dulunya persegi apa muka yang dulunya persegi sekarang bareng bulan percayalah kalau anda mulai kurangi berarti kita gak boleh makan bebukan gak boleh silahkan saya juga gak membuat pak siapa saya mempatuakan gak boleh silahkan anda mau makan sehat silahkan gak makan sehat silahkan kan urusan masing-masing atau kita akan bertanggung jawab sudah ngerti gak sehat terus merusi makan namanya zulim kalau saya sih ya kan perhatikan dimakan kalau kita belum makan kita dihadapkan makanan kita pikir dulu baik-baik ini makanan yang saya makan ini bikin sehat bareng kita atau tidak mau makan nasi padang boleh makan nasi padang silahkan tapi anda juga harus imbangi dengan sayur dan buahnya dok saya makan sayur sayur apa sayur nangka sama juga ada gula ada santannya juga bukan itu yang saya maksud ada perubahan gitu loh sayurnya sayur-sayur mentah gitu kan makanya nanti malam insya Allah kebutuhan kita nanti disupport sama green smoothies itu insya Allah nanti kita saya coba tunjukin cara bikin makanan yang bikin yang bikin perut kita itu kalau bisa kirim whatsapp dikirim whatsapp terima kasih kalau dia bisa nanti malam di majid alamin tapi kalau sudah datang gak usah datang itu lame banget penuh ya denger live-nya aja nanti ada live insya Allah ya karena kalian waktunya gak cukup ini kita gak usah banyak-banyak demo ya tapi saya jelaskan tentang subhanallah cara mengubahnya apa tadi yang beberapa hal tadi coba dikurangin dulu sekarang saya mau minta komitmen anda bapak ibu udah mulai siap gak hidup sehat untuk apa untuk Allah niatkan karena Allah jangan karena zilu akbar mentang-mentang zilu akbar ada makan buah sayur zilu akbar gak ada kembali ke habitat lama kadang-kadang kalau orang lihat saya gitu kan pernah suatu hari ada kajian di JCC gitu kan saya jadi pembicara juga tiba-tiba ada seorang artis lewat dia bawa nasi goreng tutup-tutup mengut gitu kenapa harus malu saya katakan toh saya juga bukan siapa-siapa anda mau makan kayak begitu silahkan gak makan silahkan gak ada maksain karena kita bertanggung jawab dengan diri sendiri ya saya juga sama karena judulnya saya ngajakin orang hidup sehat gak mungkin juga saya nyampah tiap hari ngapain kaburomatan indah repot urusannya saya mau menjawab sama Allah maka nanti identitas kita akan ditunjukkan dari apa yang orang kasih ke kita nah suatu hari ada tiga orang saya kasihi tiga orang itu orang pertama orang kedua orang ketiga nah orang pertama itu subhanallah dikasih jus jus apa jus yang ada gula-gulanya gitu lah ada cendol atau jelinya gitu orang pertama orang kedua juga dikasih itu nah orang ketiga dikasih air putih pesannya apa jadi orang ketiga itu sayang sebenarnya ceritanya begitu maksudnya gimana karena si ulan yang ngasih minuman tadi tahu kalau si zaidul gak bakal mau dikasih yang begituan akhirnya dikasih air putih jadi kalau ada teman kita masih suka ngasih kita makanan-makanan gak asin ngajak kita makan-makanan yang gak sehat maka kita belum punya identitas sehat di depan dia itu pesannya paham ya jadi nanti lama-lama akhirnya apa akhirnya orang bingung mau ngajakin kita makan di mana tadi pas di Dumai itu panitia kan bingung bukan bingung sih dok kami jadi bingung mau ngajakin dokter makan apalah saya bilang ngapain juga saya mah lebih senang gak makan iya lebih senang gak makan kemarin waktu di Medan tanggal 12 saya sampai Medan itu terakhir saya makan jam 11 tapi ini buat saya jangan dicontoh ya saya makan itu terakhir tanggal 11 jam 9 malam terakhir bukan terakhir terakhir makan kemudian baru saya makan lagi tanggal 12 jam 7 malam berapa jam itu hampir 24 jam kan bagaimana ceritanya itu bisa saya lakukan karena saya ngerti konsepnya Pak Bu mau diceritain tapi nanti sehat semua gimana gak apa-apa gak laku rumah sakit ya tenang aja nanti dokter nanti terdatang dokter kalau sekarang kan datang ke dokter khusus kalau sakit doang nanti ada datang ke dokter nanya dokter apa makanan sehat buat jantung orang tanya udah berubah ya kan tenang aja tidak akan berkurang rezekinya dokter jangan khawatir karena kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam rezeki itu akan mengejar seseorang sebagaimana maut mengejarnya tenang aja kalau semua orang saya nanti dokter gak ada kerjaan tenang tetap ada rezekinya nanti insya Allah ya tadi mau cerita apa oi tadi itu ilmu ini ilmu mahalin kalau ini ilmu yang anda praktekkan anda gak perlu banyak ikut program dia nah gini ceritanya saya ilustrasikan begini ya jadi gini ini gula ya gula gula ini kalau gak dipakai dia akan diubah tubuh menjadi namanya glikogen ilustrasinya gitu lah glikogen kalau glikogen gak dipakai juga atau berlebihan banget di tubuh maka dia akan disimpan menjadi lemak ilustrasinya begitu jadi gula glikogen lemak maka ujung-ujungnya semua gula-gula ya terutama gulanya sederhana ya kalau gak dipakai badan atau dipakai tubuh kita maka dia akan diubah menjadi lemak nah sekarang pertanyaannya bagaimana cara membongkarnya dia ini ilustrasinya begini anda punya singa ya jadi tadi kemarin itu saya gak makan sekian jam itu tapi minum ya ya tenang aja gak boleh gak minum minum tetap harus ya tapi panitia bingung ini dokter kok fitnya luar biasa karena saya gak makan kalau saya gak makan tubuh saya akan menggunakan cadangan energi yang lain terutama dari lemak-lemak nah singa ceritanya anda Bapak Tuhan sekarang punya singa singa itu biasa anda ini ilustrasi aja ya anda biasa kasih makan dia 10 kilogram daging oke nah suatu hari singa ini Bapak Tuhan sekalian anda cuma kasih 3 kilo daging berarti ada 2 per 3 restriksi pengurangan oke dari 10 menjadi 3 nah singa yang cuma anda kasih 3 kilogram daging tadi lalu anda lepas ke kerumunan orang maka jawabannya pasti singa tadi makan orang gitu lah gitu kan nah sama kayak badan kita ketika anda mulai aktivitas dan mengurangi kalori yang masuk akan terjadi switching tubuh akan mengambil cadangan energi ketika dia lihat di glikogen di kulkas bahasa saya itu gak dapat energi dia akan masuk ke freezer ke chiller chiller itu isinya lemak maka ketika dia lemak dibongkar anda akan fitnya luar biasa paham ya maksudnya dan itu kalau anda kerjakan maksudnya Allahu Akbar mensnya akan diperbaiki sama tubuh kita tubuh akan memperbaiki sensibilitas insulin pankreas semua dengan riset ulang karena biang keroknya lemak-lemak atau basalah tubuh kita itu bagian besar di lemak tadi artinya kalau dia dibongkar Allahu Akbar anda akan jadi laki-laki yang subur perempuan yang subur nyeri lututnya akan hilang semua penyakit-penyakit disebabkan karena peradangan akibat lemak tadi subhanallah dengan izin Allah akan hilang itu sebabnya kalau protokol benar-benar kita pakai 30 6 3 2 30 30 ramadhan 6 puasa syawal 2 itu Senin kamis 3 itu puasa ayam ulbit plus satu lagi berbekam umat islam harusnya menjadi umat yang paling sehat apalagi anda prolong puasanya prolong itu diperpanjang misalkan nih anda puasa ya katakanlah misalkan kalau gak hari puasa gimana? gak apa-apa bahasanya itu anda puasain aja badannya jadi contoh begini anda terakhir makan jam 5 pagi misalkan terus jam 5 sore kan gak makan jam 5 sore gak makan nanti setelah jam 5 sore itu 12 jam jadi kalau kita sudah 12 jam mengisirahatkan badan kita maka tubuh akan switching bahan baku itu caranya nanti lama-lama apa? lemaknya akan dipakai terus menerus nanti lama-lama slim sendiri nanti badannya apalagi ditambah dengan anda banyak sholat anda banyak eksersis Allahu Akbar maka kalau kita sholatnya sudah benar buat sekalian itu tadi bapak-bapak tadi panita di Dumai tadi dia bingung lihat saya dokter itu beberapa tahun yang lalu waktu saya ketemu dokter badan dokter kecil dia bilang tapi sekarang kok besar ya karena saya sekarang apa namanya mulai mulai apa ya mulai apa namanya mengeluarkan hormon-hormon ya hormon-hormon apa hormon-hormon pertumbuhan yang itu bisa dimulai atau bisa kita keluarkan dengan cara apa latihan beban bukan pakai barbel latihan beban itu ya beban kehidupan bukan bukan beban contohnya apa ini kan beban squat pusat itu beban plank itu beban ini gak perlu banyak apa lagi ya bapak-bapak nih coba mulai biasakan menjelang sholat atau habis sholat anda push up 5-10 kali kuat banget badan kita bisa sekalian nanti ya push up 5 kali aja kalau 5 kali aja kita 5 kali sholat biasa sholat wajib udah 25 kali sehari menjelang tidur push up dulu plank dulu 30 menit itu kuatnya luar biasa nanti lama-lama apa nanti lama-lama perutnya akan kuat nah tadi itu hubungan suami istri akan diperbaiki sama tubuhnya insyaallah belum saatnya bertanya dapat hadiah dapat kurma satu dua biar gak kecewa jangan baper ya jangan dikit-dikit baper lu sekalian dan mulai latih emosi latih emosinya sayang banget rugi banget kita kalau hari-hari kita tuh penuh dengan apa ya hal-hal yang gak penting buat badan kita karena memang mau sesehat apapun makanan yang dimakan kalau kolbunya gak sehat gak bermanfaat serius ya misalkan nih saya pernah sekali saya contohkan aja mudah-mudahan jadi semangat buat anda untuk ya kalau kita bisa mempermudah urusan orang permuda aja lah satu hari di Jakarta saya naik mobil lagi di mobil itu lagi jalan tiba-tiba ada yang nabrak dari belakang di tol apa yang saya kerjakan saya yang kabur duluan ya kenapa saya yang kini nabrak gak sengaja betul gak nah apa yang susahin dia juga ternyata nabrak itu sopir pickup sopir apa mobil bok gitu kan dia masih mau ngantus kalau udah maafkan saja lah fa'fu'an'um gitu bahasa Al-Quran kalau kita berhenti juga apa yang terjadi macet ya kan sudah saya pulang gitu kan ya sudah lah saya cari bengkel habis itu udah lama habis itu saya biar aja mobil kayak begini kan toh dia juga akhirnya gak cemas toh jalan juga macet daripada ribut-ribut kadang-kadang saya habis pikir cuman spion tersenggol sedikit berkaca pinggang depan orang ini orang mungkin kebanyakan gula sederhana tadi kurang pisang mungkin kurang bahagia kurang makan buah ayo kita jangan-jangan dikit-dikit makan Nabi udah mau beri petunjuk jangan marah jangan mencintai sesuatu berlebihan pokoknya banyak banget jangan-jangan supaya apa supaya kita terlatih emosinya terus sekarang nah kemudian nah udah jalan 5.20 jam berapa 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 tadi belum belum mulai kajian sudah ada pertanyaan keren gak apa-apa jadi kata kuncinya apa saya akan kasih Anda lima kata kuncinya untuk hidup sehat catat baik-baik gunakan baik-baik tadi lima hal tadi empat hal tadi itu Anda sudah mulai kurangi insya Allah mulai hari ini mari kita jadikan semangat kita hidup sehatin karena Allah nanti tahajudnya enak sholatnya enak sedekahnya enak baca Qurannya enak dan nanti sekalian perbaiki baca Qurannya perbaikin tahsin yang mahrud nanti Allah akan kasih nada yang terbaik untuk Anda tenang aja gak usah ikut nada-nada orang-orang di luar sana nada itu akan Anda dapatkan seri insya Allah oke nah lalu setelah yang lima hal tadi kita stop gitu kan empat hal tadi ya ya tepungnya ya gulanya ya apa segala macam tadi itu kita mulai masuk ke fase pembersihan puasa jangan pernah tinggal kalau tidak hari puasa Anda mulai melaparkan dirinya melaparkan dirinya maksudnya berarti nanti kalau udah kurus gimana gak apa-apa kalau udah kurus nanti proteinnya Anda tetap asup lebih banyak atau karbohidratnya karbo yang komplek itu contohnya apa ya kayak kentang tadi kayak beras merah beras hitam atau beras coklat itu jenis karbo-karbo yang komplek lalu ada lima hal yang perlu Anda perhatikan dalam asupan kita tiap hari yang pertama asam amino asam amino asam amino bapak ibu dapatkan dari mana sumber asam amino yang paling baik ini salah satunya kurma kurma ini adalah jenis asam amino yang paling baik maka di luar Ramadan jangan lewat di rumahnya atau jangan sampai gak ada kurma di rumahnya kata nabi apa Rasulullah selalu menjelaskan dalam subadis bahwa rumah yang di dalam ada kurma tidak akan kelaparan kata nabi begitu maka di luar Ramadan tetap ada kurma di rumah minimal Anda makan pagi hari tujuh mau ajwa Alhamdulillah kalau gak ajwa pun kurma biasa gak apa-apa oke yang pertama asam amino kemudian sumber asam amino yang paling baik lainnya namanya apa madu madu itu sumber asam amino yang paling baik karena dia mengandung unsur-unsur tanahnya kita oke yang itu yang kedua yang ketiga sumber asam amino yang tidak kalah baiknya adalah air kelapa air kelapa itu bisa sekalian kalau Anda yang punya darat tinggi itu subhanallah insyaallah kalau Anda melihat itu rutin minum air kelapa turun insyaallah tensinya dan air kelapa itu banyak apa namanya banyak sekali manfaatnya mulai dari mulai dari tonisitasnya dia yang sama dengan badan kita atau cairan tubuh kita dan isokinetik jadi kemampuan dia untuk memperbaiki sel-sel kita itu luar biasa pada air kelapa jadi air kelapa itu isinya asam amino sebagian besar dan tubuh kita ini kalau sekalian itunya bahan baku gen kita adalah asam amino simple kan simple ada kurma ada madu ada air kelapa di blender aja semua ya di minuman dan bikin kenyang insyaallah tambahkan garam sedikit sumber asam amino yang lain apa banyak dari sayur-sayur buah-buahan nah itu yang pertama yang kedua kita punya namanya Indonesia kaya dengan probiotik 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 kita contoh yang terbaik Indonesia namanya tempe kan tempe itu sumbakan salah satu probiotik yang paling baik kalau tidak ada tempe minimal anda coba mulai biasakan makan makanan yang probiotik yang probiotik maksud makanan yang fermentasi tempe misalkan kalau Korea punya kimchi atau kalau gak asinan itu kan fermentasi tapi paling mudah sama tempe lah ya tempe itu anda bisa makan sama kurma karena kurma probiotiknya juga asam amino juga ya seperti itu jadi makan tempe sama kurma jangan digoreng jangan digoreng lah kan sudah matang kedelenya kedele kan sudah direbus dan tempenya bisa jadi tidak mesti bikin tempe itu dari kedele kenapa harus pakai kedele pakai biji manggis juga bisa biji manggis itu buat sekalian itu andungan antioksidannya itu luar biasa biji manggis itu ya gak mesti pakai kedele ya terus apalagi probiotik jadi kan kemudian yang ketiga prebiotik prebiotik itu bisa dapatkan dari sayur-sayuran buah-buahan ya maksud dari kurma itu juga prebiotik ya yang ketiga yang keempat rempah rempah itu contohnya apa ini rempah ya rempah itu contohnya kayu manis cengkeh segala macam jadikan minuman atau makanan tiap hari ya dalam bentuk makanan jadi kalau misalkan di daerah Sumatera kan ada pindang tuh pindang-pindangan itu kalau anda makan pindang jangan lupa kuahnya diminum kuahnya diminum karena disitu ada rempahnya oke jangan pakai santan jadi bikin rempah bikin makanan usahakan jangan pakai santan kecuali anda minum santannya tidak dimasak itu bagus santan yang tidak dimasak itu insya Allah sangat sehat ya apalagi tambah dengan kunyit tambah dengan jahe itu dirempah yang terakhir rimpang ya rimpang rimpang itu buat sekalian adalah tumbuhan yang batangnya ada di dalam tanah jadi akar itu namanya rimpang contohnya apa kunyit kayak begini ini kunyit ada kunyit ada jahe ada lengkuas itu rimpang atau kencur juga rimpang ya lima hal tadi usahakan ada terasuk badan kita tiap hari apalagi buat sekalian anda bisa bikin ini kan ada kan ada kunyit kunyit merupakan salah satu rempah terbaik yang kalau kita baca penelitiannya masya Allah ya luar biasa banyak sekali ya banyak sekali manfaat teman-teman dari kunyit ini ya jadi kalau nanti salah satu checklist kalau mau nyari menantu yang sehat tanya sama dia mesti makan kunyit gak karena nanti kalau laki-laki yang makan kunyit spermanya subur smermanya bagus serius loh makanya India itu kan salah satu negara yang sangat tinggi angka pertumbuhan penduduknya ya karena dia makan bukan hanya kunyit tapi namanya masalah masalah itu bumbu nah ini modalnya cuma kunyit doang lalu modal kedua jahe biasanya kalau saya kajian-kajian begini ini ada yang bantuin biasanya udah mau habis ini mas Pak Roni silahkan berdiri Pak Roni bos kalian beliau ini alhamdulillah seorang perawat ya yang dosen juga dosen dimana Abdurrab ya di Universitas Abdurrab yang dia ada klinik bekam disini ya Bapak Ibu nanti kalau mau berbekam atau mungkin mau belajar bekam bisa sama beliau insya Allah dan banyak teman-teman yang lain disini yang juga praktisi kesehatan Islam atau tip nabawi jadi mudah-mudahan dengan gerakan seperti ini semakin banyak masyarakat-masyarakat kita yang sehat jadi pemerintah nanti harapannya anggarannya bisa dialihkan untuk yang lain satu tahun Bapak Ibu sekalian satu tahun ya Indonesia itu saya pernah baca beli obat TBC itu 140 miliar bayangin kalau 140 miliar itu kita bikin kebun kunyit banyak kan banyak Masya Allah kebun kunyit kebun jahe karena memang sebagian besar penyakit-penyakit degeneratif obatnya ada di rimpang serius dan Allah SWT sangat saya berkata negeri kita ini negeri yang Allah berkah luar biasa sayang banget ya bahkan boleh saya katakan ya selama ini kita kurang bersyukur ya kita punya rempah kita punya rimpang dan 350 tahun kita di Jajah Belanda mereka ngambilnya rempah ketika negara ini katakanlah sekarang gak di Jajah lagi memang tapi kalau Belanda mau Jajah lagi udah gak tertarik lagi kenapa tanah gak subur lagi tanah gak subur karena apa karena manusianya makan gak asiat manusia makan gak asiat otomatis kotorannya juga tidak berkualitas akhirnya bumiter begitu dia polanya makanya sekarang coba lihat bunga tidak sewangi dahulu ya kan cabai sekarang udah gak pedas kayak dulu kecuali cabai-cabai yang tumbuh di tempat tanah-tanah yang baik di kota udah gak cabainya udah pedas pedasnya yang capek gitu loh ya makanya mari kita selamatkan bumi memang ada orang bilang ngapain ribet-ribet banget toh juga akan kiamat toh juga akan mati bahwa besoknya kata Nabi SAW kalau lah besok kiamat kata Rasulullah dan kau punya satu biji kurum maka tanam lah tadi maksudnya apa berbuatlah kebaikan meskipun besok kiamat gitu loh maksudnya itu pesannya ya makanya anda yang disini hobi minum air kelapa muda coba jangan pakai sedotan dikukup aja langsung gitu kan sedotan kalau sedotan sedotan plastik plastik bumi lagi kena kan gitu loh maksudnya jaman lo orang-orang kita kan minum air gak pakai sedotan kan buka gitu apalagi laki-lakinya mungkin gue agak berkasa minum pakai satu tangan kayak saya kemarin itu akhir saya akhir saya delete itu costingan karena orang nanya bukan air kelapa dok yang bun jenggot gimana yang diomong air kelapa yang dibahas jenggot kalau gak nasib gak bisa kalau gak keturunan susah punya jenggot mau pakai minyak ini minyak itu susah ya gitu apa pandangan saya dengan tanaman yang namanya pohon konjak yang menghasilkan produk konjak powder belum tahu saya Allahum'alam belum baca untuk resep detok rahim dan detok reproduksi apakah harus diminum setiap hari untuk promil dan apakah juga diminum untuk suami istri iya jadi iya nanti bisa diminum itu setiap hari nanti kalau sudah hamil gimana ya dikurangi aja dosisnya nanti yang jelas kalau sudah hamil kebutuhan hamil itu apa nanti Bapak Ibu lihat sumbernya dari misalkan contoh gini hamil butuh besi FA gitu kan nah cari itu sumber besinya salah satunya kurma hamil butuh asam folat nah cari tahu asam folat dari mana sumber alaminya sih ya sumber alaminya nah bagi Bapak Ibu yang lagi promil baca tulisan saya terakhir bukan tulisan sih tapi sharing pengalaman ada saya tulis di feed saya itu tentang orang-orang yang berhasil program hamilnya dari program-program atau mungkin berbagai rimpang kayak begini dan itu tidak ada produk tapi lebih ke arah rimpang-rimpang atau rempah-rempah itu saya terkenal tempat baca itu ada 5500 komen data semua loh itu ya Masya Allah kan ternyata ketika kita kembali kepada Allah kembali pada produksi ta'anya kembali tahajud kembali Masya Allah gampang banget Allah kasih hamil gitu loh itu pesannya sebenarnya nanti nyalah baca disitu ya supaya Bapak Ibu bisa dapat keterangan lebih isi saya sedang hamil anak kedua namun anak pertama saya masih berusaha satu empat bulan dan masih asih bagaimana solusinya sementara kami konsumsi yang dari dokter beliau bilang kami harus saya sih menjawab sesuatu itu saya usahakan dasar dalil agamanya apa dulu gitu loh ya kalau dalil agamanya begini dan tidak menyebabkan masalah secara fisiologis badan maka kita pakai dalil agamanya gitu sih bagaimana cara mengecilkan perut tanpa diet udah kan caranya apa kurangi gula-gula sederhana nanti kecil sendiri perutnya percayalah ya kalau mau paling paling cepat dalam waktu 5 menit itu pakai stagen cepat menu terbaik untuk tumbuh kembang anak ya banyak sih ya intinya kalau anda gini loh jadi kalau kita begitu sekalian mengerti konsepnya intinya itu makanlah yang raw food raw food itu makanan-makanan mentah tanpa banyak pengolahan dan whole food contoh begini kalau kita pengen dapat anti-kanker dari misalkan tomat tomat itu kan ada anti-kankernya dan dia ada likopennya maka makan tomat secara utuh gitu kan makan tomat secara utuh terus buat anak-anak caranya gimana supaya kita bisa mengasup tomat itu secara utuh kepada mereka kan gak mungkin suruh makan tomat dibikin bubur tomat namanya kalau orang barat itu tomat usup gitu kan dikasih tuh bumbu-bumbu jadi anak-anak itu dapat asupan yang sempurna seperti itu protein misalkan kita dapat dari mana dari ikan bisa tapi kalau ikan kalau anda pengen ngasih makan protein ke anak ya jangan kasih makan dia bakso karena karbo lagi kan gitu loh jadi kasih daging gak daging aja bakso sekali-sekali silahkan kalau pengen ngasih makan dia ikan jangan kasih makan pempek karbo lagi kan gitu loh maksudnya pempeknya gak salah cuman saya katakan tadi kita butuh asupan apa nih kalau penganan jangan jadikan penganan jangan jadikan makanan wajib apalagi sudah ada olahan disitu saya merita TBC tahun 2013 kemudian sumber total di tahun 2014 namun setelah itu isi saya merita asma sampai sekarang kalau gak salah kalau gak salah ada saya tulis di postingan saya hashtagnya itu resep asma JSR coba lihat itu bisa apa penyebab asam lambung yang sering bikin sesak nafas dan apa obatnya asam lambung ya karena ketakseimbangan enzim di perutnya kalau mulai sudah seperti itu maka tenangkan ya kalau bahasa tadi tenangkan perutnya dengan cara mengkonsumsi salah satunya sih adalah talbina tepung talbina coba dilihat tepung talbina itu salah satu tepung yang sangat baik untuk orang-orang yang sakit mah dimakan itu nanti boleh tambahkan dengan jahe tambahkan jahe tambahkan kurma tambahkan mandu itu insya Allah akan sangat baik untuk orang-orang sakit terakhir ya bagaimana pola hidup saya dengan air putih bagus ya tapi perhatikan air putihnya jangan air putih yang gak ada mineral Anda cari air yang mineral dan dan air putih saya yang saya pahami air putih itu paling baik kalau tidak dimasak iya bisa gak minum air putih gak dimasak air gunung gak dimasak air hujan gak dimasak kalau Anda bisa cari pola penyaringannya sehingga kumannya hilang polutannya hilang ada yang gak perlu dimasak gitu maksudnya saya pernah minum waktu itu di gunung Semeru gitu kan ada di daerah sebelum naik ke puncak gunung waktu itu saya naik gunung tapi gak sampai puncak kenapa gak sampai puncak takut mati kenapa takut mati saya pikir mendingan saya mati berjuang jalan Allah daripada mati naik gunung mikirnya begitu akhirnya saya batang karena Semeru itu kan 90 hampir 45 derajat nah kayak itu tuh belum lagi batu boton jatuh gitu-gitalah nah disitu ada satu danau namanya Danau Ranukumbolo itu airnya kalau dicek pakai PH PH tester PH drop itu memang warnanya hampir biru hijau kebiruan itu air yang terbaik itu memang PH-nya alkali air alkali makanya air zam-zam PH-nya kan alkali ASI kalau Bapak Ibu pengen cek ASI yang keluar dari dari apa payudara ibu gitu kan itu ASI itu kalau keluar dari payudaranya itu biasanya PH-nya alkali makanya air yang bagus itu alkali sebenarnya dan gen kita itu ikatannya berada pada PH yang sangat tinggi kalau kita bisa minum air zam-zam bagus kalau gak bisa minum air alkali bagus kalau gak bisa makan buah sama sayur cukup mempertahankan keseimbangan alkali di badan kita paham ya jadi kalau pakai air poti insya Allah bagus gak masalah sangat baik buat tubuh kita terus sekarang karena sudah jam 6 kurang sepulat saya harus siap-siap juga nanti malam kita di mesin al-amin itu kalau mau datang silahkan kalau gak datang juga nanti bisa testikan di live dan pesan saya kepada Bapak Ibu sekalian dan mohon maaf ini juga gak terbaca semua terlalu banyak dan tidak akan selesai juga tapi saya berpesan mudah-mudahan pola-pola yang saya sampaikan ini bisa diterapkan di rumah yuk selamatkan keluarga kita anak istri kita suami kita dari makanan minuman gak sehat terus kalian dan kalau anda punya punya potensi peluang untuk bikin kuliner sehat bikin kuliner sehat bikin minuman sehat kayak begini nih ini kan salah satu minuman sehat isinya cuma belimbing lemon sama nanas jadi manisnya bukan dari gula jadi nanti harapan saya ke depan kalau saya datang lagi ke sini kalau datang maunya saya ada bazar bazar sehat jadi nanti bapak ibu bisa jualan mungkin berbelanja di bazar-bazar itu produknya harus sehat semua kenalkan dengan makanan-makanan minuman sehat kayak begini insya Allah nanti kita akan efek itu akan ke depannya akan sangat baik harapannya begitu kayak begini juga kan ini isinya kale bayam apel orange jeruk sama nanas jadi ini subhanallah rasanya enak dan sehat gitu loh buat ya kalau ada mau jual jual nanti lama-lama kuliner-kuliner kita sekitaran begini itu sekitaran kita akan sehat mulai dari kantor juga bisa baik sekiranya mungkin cukup terima kasih dan mari kita jadikan momentum hari ini kita berubah kesehatan kita tubuh kita dan yang paling utamalah kesehatan kolbu kita jaga baik-baik jaga iman kita baik-baik jaga iman jaga hati jaga ahlak jaga adab mohon maaf kalau ada yang salah dan segala kebaikan dari Allah SWT segala kekurangan dan kesalahan dari saya pribadi subhanallah bihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati